Inilah kisah hidup Amel yang ditinggal pergi ibunya saat berusia 3 tahun. Amel yang kini hanya tinggal berdua dengan sang ayah yang tengah sakit struk. Kondisi sang ayah sangat memprihatikan, tak bisa berbicara dan susah berjalan. Pekerjaan rumah semua Amel yang melakukannya. Diketahui Amel bersama sang ayah tinggal di dekat Pantai Licin, Kabupaten Malang. Rumah tersebut merupakan bantuan basnas. Meski sang ayah tengah sakit struk dan kesulitan berjalan namun semangat ayah Amel bekerja agar bisa mencukupi kehidupannya sehari-hari. Terpantau akun Ed Dunia punya cerita, Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022, saat mengintip kamarnya, Amel hanya tidur beralaskan karung beras. Sementara saat ditanya mengapa tak membeli kasur, Amel dengan polosnya menjawab jika dirinya tak mempunyai uang untuk membelinya. Amel yang sempat berhenti sekolah lantaran mengurus sang ayah tengah sakit struk, namun kini ia bisa melanjutkan sekolahnya lagi di kelas 4 SD. Hal tersebut diketahui merupakan bantuan dari yayasan kita peduli. Amel saat ini bisa bersekolah dan dan kebutuhan rumahnya terpenuhi. Beberapa anak terlahir beruntung dibesarkan kedua orang tua dan keluarganya yang berkecukupan materi. Namun sebagiannya lagi lebih beruntung diberi hati dan tulang yang kuat untuk bisa berusaha sendiri. Dari kisah hidup Amel, sontak dibanjiri beragam komentar warganet yang turut piluh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!